Tidak ada pergerakan kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB pada hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka pada Ahad 1 Desember 2019 TNI dan Polri mengklaim situasi desemen Nanjung Papua aman terkendali sepanjang Ahad Masyarakat Papua melaksanakan ibadat secara tertib dan hikmat Eko berharap situasi Papua terus seperti itu selamanya minimal hingga Natal dan Tahun Baru 2020 sepekan menjelang Desember aparat TNI Polri telah telah menerapkan keamanan ketat di Papua terkait Red Hood OPM lebih dari 1300 personil gabungan dikerahkan ke berbagai wilayah di kota Timika sebanyak 600 pasukan gabungan disiapkan karena adanya indikasi pergerakan KKSB di sekitar Tembagapura Sementara itu disentani 700 personil disebar di beberapa titik Panglima TNI Marsikal Hadi Cahayanto dan Kapolri Jendral Idam Ajis juga telah berada di Papua sejak Rabu 27 November 2019 meski tidak ada aksi KKB namun upaya pengibaran bintang kejora terlihat Pada ah pagi polisi menangkap empat warga AB Pura Jayapura karena menggunakan atribut Papua merdeka saat beribadat di gereja Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengonfirmasi keempatnya ditahan di kantor polsek AB Pura untuk diperiksa menurut Waterpau keempatnya melukis wajah dengan motif bintang kejora dan membawa tiga bendera bintang kejora tidak berkibar di Papua bendera bintang kejora justru berkibar di gedung Leicard Sydney Australia dua hari menjelang hot OPM Jumat 29 November 2019 Asosiasi Papua Barat Australia mengklaim pengibaran itu ditunjukkan untuk klaim kasus pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat Juru bicara kedutaan besar RI di Kambera Billy Vibisono membenarkan pengibaran bendera Bintang kejora itu hanya aksi segelintir pendukung separatis di Indonesia yang hendak memanfaatkan momen hot OPM